Informasi perolehan suara, mendekati jam 1 siang hari ini, saya berikan kesempatan Pak Alita Ilyas, alumni ITB 1973 dari aplikasi Jurdil 2019. Silakan Pak Alita, diawali dari mana dulu kita? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua pemerintah bravos dan masyarakat Indonesia semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat kita akan mengawal pemilu 2019 dengan jujur dan kita akan mengatakan apa adanya dan kita tidak memiliki ke suatu titik kiri dan kanan, tetap jujur di tengah dan independen. Pada jam 12.44, 33 detik, kami sudah melakukan evaluasi dari 4.255 TPS. 4.225 TPS. 4.255. 255 TPS per jam 12.44 ya? Ya, dari 34 provinsi. Data yang kami sudah evaluasi masukkan ke dalam sistem tanpa melakukan pengolahan, di mana di kami datanya, kami yang terbesar dulu ya, 0.260,2 persen. 60,2 persen. Ya. Baik, untuk pasangan 02. Ya, 01, 37,9 persen. 37,9 persen. Nah, disitu berarti totalnya 97, 98 lah, 1 persen. Berarti terjadi error 1,9 persen. Apa artinya error? Waktu datanya ngaco, jadi tidak asah. Itu secara nasional, kami ulangi, nasional 0.260,2 persen, 0.1, 37,9 persen. Dari hasil evaluasi 4.255 TPS yang tersebar di 34 provinsi ya Pak ya? Siap, betul. Lanjut? Lanjut ya. Selanjutnya kami mengambil 9 provinsi terbesar TPS di Indonesia, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu kan, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta. Selanjutnya di Sulawesi Selatan, Provinsi Lampung, dan Sumatera Selatan. Kita mulai dari Jawa Barat ya Pak ya? Kita mulai dari Jawa Barat. 0,2? Dari Jawa Barat, 0,2 61,4 persen. 0,1? 0,1 35,7 persen. Oke, itu untuk Jawa Barat? Iya. Kita bergeser ke Jawa Timur? Jawa Timur, karena nomor 2 nya Jawa Timur. Kalau dia lokasi Jawa Tengah dulu ya, bukan itu. Karena populasinya. Itu 0,2 51 persen. 51 persen? 0,8. Oh, 51,8. Iya. Baik, 0,1? 0,1 46,1 persen. 46,1 persen. Untuk wilayah Jawa Timur. Jawa Timur, ya. Dari Jawa Timur kita ke Jawa Tengah berarti ya? Jawa Tengah. 0,2 31,3 persen. 31,3 persen. Iya. 0,1? 0,1 66,4 persen. Baik, itu Jawa Tengah. 0,2 31,3 persen. 0,1 66,4 persen. Siap. Dari Jawa Tengah? Jawa Tengah, itu Jawa Tengah itu. Iya, iya. Dari Jawa Tengah kita bergeser ke mana? Ke Sumatera Utara. Sumatera Utara. Iya. 0,2? 0,2 Sumatera Utara 71,7 persen. 71,7 persen. Iya. 0,1? 0,1 27,5 persen. 27,5 persen. Sumatera Utara. Iya. Lanjut. Selanjutnya, Banten. Banten, 0,2 62,2 persen. 62,2 persen. 0,1? 0,1 35,3 persen. 35,3 persen. 3 persen. Dari Banten kita ke? DKI Jakarta. DKI. Jakarta. 0,2. 53,3 persen. 53,3 persen. 0,1? 0,1 45,6 persen. 45,6 persen. Baik. Sudah 1, 2, 3, 6 provinsi. Tiga lagi. DKI kita ke? Nomor berarti nomor berapa nih? 7 ya? Iya. Sulawesi Selatan. Sumsel ya? Sumsel. 0,2 65,9 persen. 65,9 persen. 0,1? 0,1 32,9 persen. 32,9 persen. Dari Sulawesi? Ke Lampung gitu. Lampung. Iya. 0,2 61,2 persen. 61,2 persen. 0,1 37,3 persen. 37,3 persen. Baik. Terakhir. Terakhir Sumatera Selatan. 0,2 68,6 persen. 68,6 persen. 0,1 29,2 persen. Oke. Iya. 9 provinsi sudah kita update dari populasi penduduk yang terbesar dari 34 provinsi yang ada. Iya. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, DKI, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Sumatera Selatan. Iya. Oke. Prosentase sudah kita sampaikan. Ada catatan apa lagi yang perlu dicermati oleh masyarakat dan pendengar kita hari ini? Iya. Ada saya lihat di WA atau Twitter komen terhadap Judil 2019. Iya. Mengatakan kami tidak punya sertifikat dan abad-abad. Ada yang mengatakan bahwa aplikasi Judil 2019 tidak punya sertifikat. Dan abad-abad. Dan abad-abad katanya. Tidak usah dipercaya. Iya. Tidak usah dipercaya. Iya. Silahkan dijawab Pak. Jadi ini adalah kami salah satu elemen masyarakat Indonesia akademis ingin menyampaikan sebenarnya dengan jujur. Bahwa kami mempunyai sertifikat dari bawah selu. Berarti ada pengawasan. Kami melakukan pengawasan pelanggaran dan pengawasan juga angka. Di mana hasil-hasil pengawasan itu semua diteruskan dan disampaikan ke bawah selu ya? Betul. Oke. Kan diteruskan ke bawah selu. Kita kumpulin dulu ya kan. Ya. Nah kita live. Jangan sampai nanti kita toto selesai kian gitu kan nanti pertanyakan. Nah kita silahkan. Kalau yang mau bertanya silahkan. Dan juga di download Judil 2019 itu sudah ditempel itu sertifikat bawah selunya. Oke. Berwarna coklat. Jadi kalau Anda buka aplikasi Judil 2019 salah satunya di www.judil2019.org itu sudah dipampang sertifikat dari bawah selu. Berwarna coklat ya. Yang di download itu ya. Yang kemarin kita firakan itu. Ya. Jadi disini kami adalah menghimbau kepada seluruh masyarakat yang peduli terhadap negara Republik Indonesia yang damai dan jujur. Terima kasih telah menonton.